Pemirsa sementara itu saat ini ratusan warga di Kabupaten Blitar berstatus dalam pengawasan terkait virus corona atau COVID-19. Mereka merupakan para TKI serta jemaah ubroh yang baru saja tiba dari Tanah Suci. Sebab langkah antisipasi, kini mereka memilih untuk menjalani karantina mandiri. Dampak penyebaran virus corona di Indonesia terus melonjak secara signifikan. Pemerintah pusat telah memperpanjang masa darurat bencana corona secara nasional. Di Kabupaten Blitar, Bupati Rianto mengatakan wilayahnya sejauh ini masih negatif dari virus tersebut. Namun demikian, ada tiga ratusan orang dalam pengawasan atau ODP. Mereka merupakan para TKI serta jemaah ubroh yang baru tiba dari Tanah Suci. Meski secara kondisi mereka sehat, namun sebagai langkah antisipasi, kini mereka memilih untuk menjalani karantina mandiri selama 14 hari ke depan di rumahnya masing-masing. Sementara itu sebagai upaya penjagaan virus ini, pemerintah setempat telah menghentikan kegiatan belajar-mengajar untuk 14 hari ke depan dan menutup seluruh tempat wisata. Pihaknya juga membatasi perjalanan dinas PNS dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang masa dengan juplah banyak. Untuk ini, ternyata darah kita sampai detik ini masih negatif. Virus Corona belum sampai positif, masih negatif. Dan saya terima kasih pada semua aparat, baik jajaran kesehatan, kepolisian maupun TNI yang terus-menerus bekerja keras, bau-membau dengan yang lain untuk bagaimana daerah kita ini setiap ada orang yang datang dari luar, dari luar negeri terus dideteksi. Dan alhamdulillah sampai sekarang jumlahnya sudah hampir 300 yang bisa dideteksi. Ini nampaknya tidak ada masalah. Mereka harus diam di rumah selama 14 hari, dan meskipun mereka tidak ada masalah, baru setelah itu bisa aktivitas luar. Artinya untuk orang dalam pengawasan jumlahnya ada berapa saat ini Pak? Jadi, setiap mereka datang, apakah dari UMRO, apakah dari TKI, TKB, ini dari protaknya memang harus diperiksa oleh tenaga kesehatan. Dan mereka, kalau misalnya batuk, mereka tentunya diberi petunjuk pakai masker dan dia harus diam di rumah, tidak usah keluar ya selama 14 hari. Itu namanya karantina mandiri. Ini hampir 300 kemarin, terakhir laporan kesehatan 298. Sampai kemarin sekitar jam 2 asian. Lebih lanjut, Rianto menjelaskan untuk menangkal penyebaran virus corona di Blitar, pemerintah Kabupaten Blitar saat ini telah membentuk satuan gugus tugas untuk menangani virus corona. Kampanye hidup sehat serta ajakan cuci tangan pun terus digaungka. Masyarakat pun diminta untuk tidak panik dan resah dengan adanya virus corona ini. Dari Blitar, Yudi Sira, KSTV